Tombol yang ini yaitu tombol up Dan tombol down Pada saat Bapak Ibu sudah menghidupkan tombol power ini tadi Maka pada filling timer ini akan menampilkan angka Menampilkan angka-angka Angka ini adalah detik Jadi berapa detik lama pengisian yang kita minta Jadi misal disini tertulis angka 20 Katakanlah seperti itu tertulis 20 Berarti pengisian akan berlangsung selama 20 detik Apabila kita bermaksud untuk mengurangi Lamanya waktu pengisian Misal kita test, kita trial pengisiannya Ternyata tumpah keluar dari botol Awal ini pertama kali setting Pada waktu Bapak Ibu baru menggunakan mesin ini Ini kita setting misal di angka 15 Kita ingin menurunkan sampai angka 15 Berarti kita harus menekan tombol down ini tadi Sekali tekan itu akan menurunkan satu angka Jadi Bapak Ibu misal sampai 15 Berarti ini ditekan sebanyak 5 kali Ya sebanyak 5 kali Maka disini akan Berganti menjadi angka 15 Ya silahkan dicoba Nanti ditekan-tekan gak apa-apa Tombol down sama up ini Bapak Ibu tekan Ya Apabila kita sudah menjalankan di angka 15 Kemudian mesin kita operasikan Dan ternyata isinya kurang Bapak Ibu mau menambah Isi dengan menambah timer Yaitu ditekan tombol up Ya up ini untuk menambah Jadi dia tadi terakhir posisi Udah di 15 Seperti ini ya Bapak Ibu mau jadikan lagi Angka 18 Katakanlah begitu Ini ditekan sebanyak 3 kali Jadi dari 15 ya Ditekan sekali Jadi 16 disini Kemudian ditekan lagi Jadi 17 Ditekan lagi sekali lagi Jadi 18 Seperti itu kira-kira Ya Oke Bapak Ibu Sebelumnya saya hapus Dulu coret-coretan ini Biar tidak Terlalu mengganggu Oke Di Sampingnya Ya ini ada 2 buah tombol Ini mungkin saya jelaskan sekaligus Yaitu feeling indicator Dan feeling Ya kita sudah set Timer disini tadi Ya dengan yang kita butuhkan Waktu Sama kita tidak mengganti Ukuran botol Sama kita tidak mengganti Ukuran kemasan Pada saat mesin Berhenti dioperasikan Besoknya Atau Setelah mesin dihidupkan kembali Bapak Ibu tidak perlu Tiap kali harus Setting Tombol ini Ya tidak perlu Tiap kali harus Merubah display Karena display otomatis Akan tampil Di angka settingan terakhir Jadi misal Bapak Ibu Tadi terakhir adalah 18 Ya 18 Maka Begitu Bapak ini matikan Terus Bapak hidupkan lagi Disini tetap Makan di 18 Seperti itu Ya Nah Setelah itu Botol kita letakkan Di Mesin Ya Botol kita letakkan Di bagian ini Mesin seperti ini Ini Kebetulan saya Dalam contoh ini Menggunakan gelas Ya Bapak letakkan Seperti ini Ya Setelah Bapak letakkan Begini Kita mulai Proses pengisian Dengan cara Menekan Tombol Filling Ya Ini Ditekan Dipencet Ya Dengan cara Ditekan Nah Selama proses Menekan Ini akan Menampilkan Angka 0 Maaf Pak Ibu Dia akan menampilkan Angka 18 Turun ke bawah Jadi 18 17 16 15 Dan seterusnya Sampai 1 0 Kemudian pengisian Akan berhenti Nah Selama proses